Halo Assalamualaikum Sobat VizTV Oke pada video kali ini saya ingin membandingkan sebuah PC dengan CPU Kemarin kita udah review yang GPU di overclock, di underclock, undervolt gitu ya Sekarang kita review bagaimana kalau CPU kita atau PC kita itu dengan pemakaian standar Terus performanya seperti apa, fpsnya juga wattnya Terus kita bandingkan dengan versi overclock dan versi undervolt Jadi ada 3 versi, yang satu standar, overclock, dan undervolt Jadi langsung aja kita lihat ya, ini bahan-bahan yang sudah saya persiapkan Jadi sobat bisa lihat mulai dari CPU-Z ini saya menggunakan AMD Ryzen 5 5600 Terus kemudian mainboardnya MSI, memorinya itu VG dengan speed 3200 Dan grafiknya menggunakan GTX 1660 Super Tapi untuk grafiknya disini akan saya turunkan ya Karena disini kita akan tes untuk game yang menggunakan CPU bound Atau bebannya di CPU Jadi untuk power limit dari 1660 Super-nya Nvidia-nya ini saya habisin total ya Karena memang kita ingin lihat benar-benar dari performa CPU-nya Oke ini sudah saya habiskan, terus kita play Jadi nanti semua modenya sama Dan ini saya merekam menggunakan OBS juga ya Jadi statusnya merekam semua Oke untuk CPU-Z-nya saya close Dan disini kita pakai HWinfo untuk lihat kemampuannya Terus kemudian ini masih settingan standar ya Ryzen Master-nya belum di otak-atik Sudah saya balikin ke default semua Yang terakhir adalah kita akan lihat dari ini aplikasi Bardi Nanti saya screenshot ya Ini penggunaan dayanya Oke langsung aja kita tes di game Dota Karena Dota ini menggunakan CPU bound Sebelum kita masuk ke gamenya sobat bisa lihat disini Nah adalah settingannya bisa dibilang rata kanan semua ya Terus untuk suhu ruangan Ini saya tidak menggunakan AC Hanya ruangan biasa di sore hari Dan juga gak pakai kipas ya Oke langsung aja kita mulai gamenya Terima kasih telah menonton! Oke sekarang kita akan tes untuk PC atau CPU yang kita overclock Ini sih sebenarnya sudah saya overclock di BIOS ya Dari speed basic-nya itu kan 3,5 GHz Nah ini saya jadikan 4,5 GHz semua nih Tapi karena saya kurang puas saya ingin coba pakai Bosch Overdrive CPU Oke jadi setelah selesai ya pakai proses Ryzen Master yang kita naikin 200 tadi Nah ini dia hasilnya sobat bisa lihat di HWinfo ya Jadi maksimumnya naik ya Tadi kan 4,4,50 ini ada 4,5,25 Jadi berbagai macam Karena setiap core clock itu beda ya kemampuannya Jadi setidaknya ini sudah lebih di atas yang tadi Oke Mungkin ada yang nanya ya Head sync-nya pakai apa Atau cooler-nya pakai apa Saya pakai pendingin stock ya bawaan Kelebihan dari Ryzen Master ini Kalau untuk overclock di saat dia dibutuhkan speed tinggi Maka speed-nya akan naik seperti ini ya Maksimumnya Tapi kalau nggak digunakan Dia akan turun ke basic ya Sekitar 3,5 sampai 3,7 GHz Oke kita mulai di tahap ketiga Yaitu undervolt Di sini kita pakai curve optimizer ya Ini sudah catatan saya kemarin Ada video khusus yang membahas ini Jadi ini nilai-nilainya nih Setiap core itu minus ya Untuk voltage-nya diturunin Terus untuk formanya itu nggak diturunin Sebenernya ya Jadi ini jatuhnya hanya undervolt Bukan underclock Oke langsung aja kita lihat Performa gamenya Seperti biasa ini GPU-nya saya turunkan dulu Dan sekarang kita lihat Kesimpulannya di sebelah kiri ini adalah Pengguna PC dengan CPU standar ya FPS-nya bisa dilihat dengan sukunya dan watt-nya Untuk bagian tengah adalah yang di overclock Ini memang FPS-nya jauh lebih tinggi Tapi di saat sukunya tinggi juga Sampai 95 ke atas itu ya Frame rate-nya jadi drop sementara Atau sebentar Terus naik lagi Dan yang sebelah kanan adalah undervolt Bukan underclock ya Jadi lebih efisien dari segala hal Jadi bisa dilihat ya Dari CPU-nya Dari sukunya Dan dari watt-nya Oke setelah kesimpulan yang tadi ini Ada bonus scene ya Jadi ini Ryzen 5600 itu Untuk watt-nya 65 watt Tapi saya bikin menjadi 45 watt Saya limit ya Di echo mode Oke Tapi untuk settingannya Ini masih settingannya undervolt tadi ya Yang curve optimizer tersebut Oke langsung aja kita cek di gamenya Oke ini settingan dari BIOS ya Ada echo mode Saya tambahin PBO Atau curve optimizer Dan hasilnya seperti ini Ternyata bisa dibilang Di saat in-game-nya itu Tidak begitu berasa ya Tapi di saat buka aplikasi game Aplikasi yang lain gitu Itu lemot Agak lama gitu Kayaknya mungkin nahan clocknya Tapi di saat sudah dalam game ini Tidak begitu terasa sih Sebenernya sih Jadi ya suhunya juga lebih rendah Watt-nya lebih kecil ya Bagaimana menurut sobat? Silahkan absen di kolom komentar ya Oke itu tadi videonya Saya mohon dukungannya Dengan like, komen, dan subscribe ya Karena untuk membuat video ini Sangat membutuhkan waktu Oke sobat sendiri Masuk dalam kategori yang mana nih? Pengguna PC standar Undervolt Atau overclock? Silahkan absen di kolom komentar ya Sampai jumpa kembali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh